Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya nah teman teman ini saya berada di kolam ternak ikan nila kebetulan yang ternaknya itu teman saya jadi ini baru tembar pertama ya teman teman jadi kita sampelin dulu ke teman saya lokasinya itu di Tasikmalaya ini kolam pertama teman saya budidaya ikan nila kolamnya itu ada dua ya teman teman jadi ada yang pembesaran dan ada yang benih kebetulan yang ada disana itu benih ikan nila nah teman teman ini adalah kolam yang sebentar lagi akan dipanen jadi ini kemungkinan dipanen pertengahan bulan November dan paling lambat itu akhir November teman teman jadi kita nunggu berat ikan dulu jadi maksimal berat ikan satu ekor itu 20 gram ya teman teman jadi ini lagi dikasih makan sehari dua kali ini kita sama teman teman lagi kasih ikan nah rencana itu sawah ini nanti kalau udah panen rencananya mau di apa dibikin kolam ikan jadi bekas sawah itu bagus buat pembesaran dari baby ya jadi nanti sawah ini kalau sudah panen mau coba di garap terus lumpurnya itu dinaikin supaya kedalamannya itu bagus buat ikan ini ini kalau gak salah itu 15 bata kurang lebih jadi ini mau kita garap buat proyek selanjutnya jadi dua kali kasih pakan pertama itu jam 10 dan yang kedua itu jam 1 atau setengah 2 jadi pemberian pakannya itu gak langsung kita kasih semua jadi kita tabur habis tabur kita tunggu sampai pakan ikannya itu habis jadi setelah pakan ikan yang tadi habis baru kita tabur lagi jadi gak langsung ditabur semua satu ember nah ini teman kita ada yang mau coba bisnis di bidang ikan juga jadi lagi sharing-sharing juga dimana dok? maku bumi balong tapi lain urut sawah nah bisa dilihat ini pakan-pakannya jadi lagi proses pemberian pakan nah teman-teman jadi harus diperhatikan lagi kalau kita bisnis di bidang ikan atau berkaitan dengan air ya jadi sirkulasi airnya juga harus bagus sumber airnya juga harus bagus jadi ini sumber air yang dari dari sana teman-teman jadi dari sana mengalir ke sini di sistem paralel jadi langsung ke sini jadi harus di cek secara berkala karena takutnya sekarang kan lagi musim hujan jadi kalau tidak di cek kan takut ada hal yang tidak diinginkan seperti banjir rencana lagi ini kalau sawah ini sudah digarap lagi rencana di sini percis di sini akan dibangun saung jadi buat bertadu lah jadi sekalian kita kasih pakan sekalian ngopi dan sharing-sharing juga seperti ini teman-teman nah teman-teman ini adalah peletnya jadi kita pakai pelet ini ukurannya sudah lumayan gede karena ini ikan sudah 14 gram satu ekornya jadi ini pakannya kita coba kalau bisnis ikan itu enaknya itu pas kasih pakan apalagi kalau sudah gede-gede nah ini sekitar 12 ribu ekor kurang lebih di kolam jadi kalau sudah habis baru kita tabur lagi teman-teman kadang-kadang kan kalau kita langsung dimasukin takutnya ada yang gak kemakan terus langsung nyemplung ke dalam air jadi langkah baiknya kita tunggu sampai habis dulu baru ditabur lagi kalau kalau kita kalau kita sama akhirnya banyak ini balung malung lah kita malung kita malung karena malung Jadi kita tunggu ya teman-teman untuk panen di kolam ini Yang pertama nanti saya buatkan videonya Ditunggu saja Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh